Sejak awal April lalu, pemerintah kota Surabaya meluncurkan bus Surabaya yang untuk sistem tiketingnya menggunakan sampah. Hanya dengan memberikan 3 hingga 5 botol atau 10 gelas kemasan bekas air mineral, penumpang bisa melakukan perjalanan dari ujung ke ujung Susu Surabaya. Nah, dari April berarti sudah 7 bulan berlaru ya Prabu ini, dimana pertanyaannya ini adalah kemana sampah-sampah botol plastik itu. Nah, ternyata sampah-sampah itu ditimbun dan telah menggunung. Hal ini kini menjadi polemik karena DPRD Surabaya menilai ada celah masalah hukum dalam program ini. Meski dibayar dengan sampah, fasilitas di dalam bus tidak sembarangan. Mulai dari kaca jendela yang besar, full AC, pengkategorian tempat duduk berdasar usia, jenis kelamin kekhususan bagi Manula, ibu hamil menyusui kalangan defable dan kamera CCTV yang terintegrasi dengan Command Center 112 atau 911-nya kota Surabaya. Tak hanya itu, 8 bus yang telah beroperasi ini juga dilengkapi teknologi pantau terintegrasi dinas perhubungan sehingga tidak akan terjebak berhenti di lampu merah. Namun ternyata inovasi bus berbayar sampah yang hanya ada di dua kota di dunia, yakni Brazil dan Surabaya Indonesia ini, tak serta merta berjalan mulus. DPRD kota Surabaya menilai ada celah hukum yang harus dibenahi oleh pemerintah kota Surabaya. Tapi tidak terpikirkan bahwa pemerintah kota bus tersebut adalah dibeli oleh anggaran ABBD dan berplat merah. Ini yang tentunya belum menemukan suatu solusinya, belum menemukan payung hukumnya. Karena apa? Yang namanya plat merah itu harusnya digratiskan. Tetapi pemerintah kota menggunakan di mana mereka harus membayar botol aqua. Nah, botol aqua ini sekarang ini sudah numpuk banyak dan mau dikemanakan. Di lelang pun itu harus persetujuan DPRD. Dengan semangat mempopulerkan moda transportasi umum dan juga merawat lingkungan, pemerintah kota Surabaya pun sedang mengupayakan status dari bus Surabaya. Iya, sampai menunggu penunjukan atau kerjasama dengan badan usaha kah, atau tetap dikelola oleh pemerintah melalui UPT, BLU, itu pilihan. Dengan kondisi tersebut, lalu bagaimana kelanjutan sampah-sampah plastik tiket bus? Jawabannya ternyata masih ditimbun sejak April lalu. Tim kami melakukan penelusuran dan menemukan gunungan sampah botol plastik di kawasan Rungkut Asri, Surabaya. Sudah terlihat banyak menggunung, ini masih sebagian. Ya, saya ini berada di lahan, luasannya ini kurang lebih adalah 1.502 meter persegi. Dan ada dua bangunan di dalamnya, salah satunya tempat saya berada ini adalah bangunan dua lantai, di mana karung-karung tidak hanya memenuhi di lantai satu, namun sampai lantai dua. Kalau saya lihat perkarungnya ini tertulis 10 sampai 15 kilogram per karung ya. Dan di dalam bangunan ini, di luasan lahan ini, yang hampir semuanya penuh dengan karung ini, saya itu kurang lebih ada ribuan karung. Jual tak bisa, olah pun juga tak bisa. Begitulah kondisi dari sampah-sampah plastik yang dikumpulkan sebagai tiket bus Surabaya, yang awalnya ditujukan untuk merawat lingkungan. Sebenarnya kalau kita lihat, sampah-sampah plastik ini sudah siap diolah ataupun didaur ulang, namun untuk sementara perjalanannya berhenti sampai di sini dulu. Sampai kapan hingga akhirnya plastik-plastik ini bisa diolah atau didaur ulang, tentu saja menunggu dari kebijakan dan juga kepastian hukumnya. Ya, bangsa ini sedang bergerak ke arah kemajuan, diantaranya melalui inovasi dan perbaikan layanan publik. Namun sayangnya upaya-upaya itu harus dibarengi dengan segala aturan dan birokrasi yang juga seharusnya bergerak maju. Wida Subianto, Surabaya.